Tampil dengan dukungan penuh, pusamannya di Stadion Segiri. Persisa Putra Samarinda mendominasi jalan nelaga atas Persepura. Gol pertama tim besutan Daniel Rikito, pahir pada ijuritain babak pertama. Selamat bombar timnas Indonesia, Yonky Arribowo, setelah memanfaatkan asis Kristen Gonzalez. Di babak kedua, Persepura sempat membalas lewat gol Kristen Beto Gonzalez. Saat bawah Salosa melepas umpan terukur. Publik tua rumah bersuara ketika pertandingan tersisa lima menit, sekolah luka Uwo Nazoah memaksimalkan kemulut di kota penalti Persepura. Hanya semenit bersuara, persisa memperlebar jarak. Krosi Eka Ramdhani berhasil ditandu Gonzalez. Ini merupakan gol kanan perdana Eloko. Skor 3-1 untuk tua rumah bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan kemenangan ini, Persisa melesat ke peringkat lima dengan torhan enam poin, sementara Persepura yang harus rela turun satu tangga ke posisi enam dengan koleksi empat poin.